Pemirsa membuat Masjid Ramah Anak menjadi salah satu gerakan agar anak-anak dapat mencintai masjid sebagai sarana bermain dan belajar. Seperti yang dilakukan Ketua RT 56 Kelurahan Eka Jaya, Palmera yang juga siswa SIP Polri di Masjid Baitul Makmur yang sudah mendeklarasikan gerakan Masjid Ramah Anak sejak tahun 2017. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Respi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Tri Hindro Winarso, siswa SIP 51 Pusdikmin Lemdiklat Polri, membangunkan satu persatu anak-anak remaja Masjid Baitul Makmur RT 56 Kelurahan Eka Jaya, Kota Jambi untuk menjalankan sholat kiamulail pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini dilakukan dalam mendukung gerakan Masjid Ramah Anak. Di Masjid Baitul Makmur ini, Tri Hindro yang juga merupakan Ketua RT 56 Eka Jaya ini sudah mendeklarasikan program ramah anak ini sejak tahun 2017 lalu. Di mana sholat kiamulail ini merupakan program utama, karena setelah tada rus malam, anak-anak melanjutkan istirahat di masjid dan melaksanakan sholat kiamulail sekira pukul 2 dini hari dan dilanjutkan dengan sahur dan sholat subuh berjamaah. Tri Hindro berharap gerakan Masjid Ramah Anak ini dapat membuat anak tidak takut ke masjid dan menjadi pusat tumbuh karakter dan pendidikan bagi anak. Agar membiasakan anak datang ke masjid untuk belajar sholat, belajar membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama. Program hiamulail bersama anak-anak di Masjid Baitul Makmur, Perumahan Vilas Dosa RT 56 sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, semenjak saya jadi RT 56, Masjid Baitul Makmur sudah dideklarasikan menjadi ramah anak. Mudah-mudahan dengan ditanamkan pengetahuan masjid dan pembelajaran agama kepada anak-anak sejak dini mudah-mudahan dapat menjadi generasi yang berguna bagi nusaha bangsa dan agama untuk kedepannya. Dengan dedikasi ini, Tri Hindro Winarso pernah mendapatkan predikat RT terbaik sekota Jambi pada tahun 2018 dan saat ini dirinya sedang menempuh pendidikan di Batalion 8 Pusdikmin Lemdiklat Polri, pengiriman Polta Jambi. Di Masanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!